Sosok Valencia Valencia Tanu Sudipjo belakangan ini banyak menyita perhatian publik, usai menikah dengan pebulu tangkis Kevin Sanjaya. Pernikahan mereka digelar mewah di Hotel Park Hyatt, Jakarta pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 dihadiri Presiden dan para pejabat. Terlepas dari kabar bahagia tersebut, Valencia sendiri bukanlah sosok sembarangan, khususnya di kalangan pebisnis tanah air. Ia merupakan putri kolong merat Heri Tanu Sudipjo yang memiliki banyak cabang bisnis di berbagai bidang. Tentu saja profil dan kabar bahagia yang tengah menyelimutinya, tak sedikit dari warganet yang justru dibuat penasaran dengan potret rumah hingga kantor milik istri Kevin Sanjaya ini. Lalu, seperti apakah kira-kira potretnya? Berikut simak video ini sampai habis. Keluarga Heri Tanu Sudipjo sendiri, termasuk pribadi yang jarang mengumbar kehidupan personal mereka ke media sosial. Keberadaan dan bentuk rumahnya pun hampir tak pernah dia umbarkan. Namun, dalam cuplikan video yang diunggah oleh istri Heri Tanu Sudipjo di kanal Youtubenya itu, memperlihatkan potret sebuah ruangan yang berukuran sangat luas. Tampak pilar-pilar tinggi dan furnitur mewah yang difungsikan sebagai tempat berkumpul. Bagian selanjutnya adalah area kolam renang outdoor yang ukurannya sangat luas, dihiasi dengan berbagai tanaman hijau yang membuat suasananya semakin enak dipandang. Pada pertengahan tahun 2022 lalu, Valencia memperlihatkan potret ruang kerja yang ada di kantornya lewat video YouTube Boy William. Dalam video terlihat, ruangan ini didominasi warna putih gading dan arsitektur kayu yang membuatnya nampak elegan. Beginilah penampakan rooftop kantor Valencia yang mengjulang tinggi ke atas. Area ini masih didominasi oleh warna putih, serta akses yang sangat terbuka karena bentuknya yang sudah outdoor. Terakhir, yang pastinya menarik adalah kantor milik Valencia ini juga dilengkapi dengan landasan pacu bagi helikopter, atau yang biasa disebut helipad. Inilah 5 potret yang kami rangkum milik Valencia Tanu Sudipjo yang jarang diketahui publik. Namun, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tak bosan-bosan saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe channel ini, agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya di channel ini. Terima kasih telah menonton!